Intro Shalom dan damai di hati saudaraku yang dikasih Tuhan Jumpa lagi kita dalam renungan hari keluarga di hari yang baru ini Sebelum kita membaca renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Bapak di sorga kami mengucap syukur kesempatan hari ini Engkau beri bagi kami untuk kami membaca merenungkan firmanmu Kiranya firmanmu yang akan terus mendasari bahkan mengukuhkan akan seantero kehidupan kami Sebab itu kiranya rohmu yang kudus akan berkuasa terus bagi kami Memberi kami pengertian yang benar untuk kami memahami firmanmu Dan mengubahkan kami dengan terus beroleh kesungguhan untuk melakukan firmanmu di dalam kehidupan ini Demi Yesus Kristus Tuhan firman kehidupan kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Bacaan firman Tuhan Dalam kesempatan di hari ini Kita akan dituntun dari pembacaan Surat Ibrani Pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 Berkata demikian Tetapi tentang anak ia berkata Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Saudaraku di dalam Tuhan Sebagai orang percaya Sebagai warga gereja Kita masih berada dalam suasana peringatan Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Peristiwa yang penting Dan yang menentukan perjalanan kehidupan kita ke depan Jika masa sebelum kenaikan merupakan masa kehadiran Yesus secara jasmani Maka masa setelah kenaikan Jangan kita mengira bahwa Yesus telah meninggalkan kita begitu saja Melainkan Yesus berucap Dalam Matius 28 ayat 20 Ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir saman Saudara-saudaraku Artinya Bahwa Yesus tetap menyertai kita Meski bukan secara fisik lagi Melainkan Secara rohani Melalui peristiwa kenaikan Lebih menegaskan lagi akan kedudukan Dan otoritas dari Tuhan Yesus Yang duduk di sebelah kanan Bapak Yang tetap memerintah dan berkuasa Dan menjadi pemimpin kita Yang sejati Pembacaan Alkitab kita saat ini dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 Berbicara tentang Yesus yang diangkat menjadi Raja Yang melaksanakan tugasnya dengan penuh keadilan dan kebenaran Serta memberi kebaikan Tahtanya tetap untuk seterusnya dan selamanya Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran Tidak ada yang dapat menggulingkan kekuasaannya Karena dia memerintah dengan kebenaran yang mutlak atau absolut Allah telah menggenapinya Dengan pengurapan yang memberi kemenangan Nah saudaraku yang kekasih Firman Tuhan yang awalnya Ditujukan kepada orang Israel di perantauan Yang mengalami pergumulan dan tantangan yang berat Akibat tekanan Dan penghambatan dari penguasa kekaisaran Romawi Dan bercampurnya budaya Helenisme Yang salah satunya penyembahan terhadap Dewa Dewi Yunani Maka mereka berada pada situasi bagaikan kehilangan pegangan Dan sangat membutuhkan pemimpin yang sejati dalam hidup Nah demikian pula halnya kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini Saya percaya kita pun tidak lepas dari apa yang namanya persoalan Pergumulan dan tantangan Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap komunitas memiliki persoalannya tersendiri Kiranya kita tetap teguh dalam iman kepada Yesus Sebagai pemimpin kita yang sejati Yang bersama Bapak di surga Memimpin wiroh kudus yang menyertai kita Sehingga kita terus dimampukan menjalani hari-hari kehidupan ini Dengan penuh tanggung jawab Dengan mencintai kebenaran dan keadilan Menjauhi amarah, iri hati, kesombongan, kefasikan, dan kejahatan Dengan demikian kita pun Beroleh kepastian Untuk meraih banyak hal yang baik Di dalam kehidupan ini Terpujilah Kristus Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Inilah kami umatmu Yang boleh mengikuti akan renungan harian keluarga Melalui siaran Gemim Bukit Moria Rike saat ini Kiranya engkau berkati kami Dimana saja Dimanapun kami berada saat ini Apapun yang menjadi persoalan Pergumulan tantangan dalam kehidupan kami Ketika kami hendak melangkahkan kaki ke depan Meraih akan harapan dan cita-cita dambaan kami Mari Tuhan engkau Tolong kami Tuntun kami Beri kami kepastian bahwa kami Oleh dan memiliki Pemimpin yang sejati Yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah Meninggalkan kami Dari dahulu Sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Sebab itu jaga lindungi kami Tuhan Dalam menjalani hari-hari hidup ini Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 Jauhkan kami dari segala bencana dan marah bahaya Tapi berkati kami Tuhan Dalam segala usaha kerja Tanggung jawab kami Mata pencarian kami Pendidikan yang kami tekuni Kiranya Tuhan Buat berhasil Karena kami percaya Engkau Ya Yesus Kristus Yang menyediakan Segala yang baik Bagi kami Di bumi Dan di sorga Ini doa kami Terpuji namamu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bawa doa ini Haleluya Amin Demikian saudara kekasih Dalam Kristus Tuhan kiranya memberkati Kita sekalian Terima kasih Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Riki Dan nyalakan lonceng Di samping kanan Untuk memperoleh info terbaru Mengenai ibadah-ibadah Yang dilaksanakan Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton